Halo apa kabar semuanya, semoga baik-baik saja ya teman-teman Berjumpa kembali di channel Enjoy Tutorial Di video kali ini admin akan bagikan APN, SL, dan Axis ya teman-teman Nah untuk kalian yang kemarin request APN SL Langsung saja disimak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya teman-teman Nah untuk APN ini seperti biasa cocok untuk kalian yang berada di daerah pelosok Atau di daerah yang internetnya itu lemot sekali ya teman-teman Seperti di daerah admin ini sedang error untuk jaringan SL, jaringan Axisnya Tapi masih bisa digunakan ya Nah untuk APN ini juga support untuk kalian yang suka bermain game Seperti game Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan yang lainnya Nah sebelum lanjut ke APN-nya langkah baik yang belum subscribe Bisa di klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tahu video terbaru dan terapi di channel ini Oke tidak usah berlama-lama langsung kita meluncur ke APN-nya ya teman-teman Oke langkah pertama seru biasa kalian pergi ke setelan atau pengaturan di AP kalian ya Nah disini untuk menunya kalian sesuaikan saja seperti di APN ini Disini kalian bisa saja itu kartu SIM dan jaringan seluler ya Pokoknya yang ada kartu SIM-nya ya teman-teman Nah disini kalian ada 2 belian apabila teman 2 pakai kartu 2 SIM ya mati saya Disini admin pilih SL karena APN-nya itu SL Untuk kalian pakai kartu ASIS bisa dicoba ya teman-teman Ini sangat cocok karena 1 jaringan dengan SL ya Nah disini pilih saja itu nama tidak akses Nah untuk kalian pakai bahasa Inggris untuk APN-nya langsung saja dipilih nama access point ya teman-teman Oke kalian pilih saja itu nama tidak akses Nah disini kalian bisa langsung saja membuat APN baru atau tinggal mengganti APN yang sudah ada disini ya teman-teman Kayak admin ini Nah disini kalian pilih saja yaitu APN baru disini atau di pojok kanan atas ya teman-teman Nanti ada pilihan yaitu titik 3 nanti ada APN baru kalian klik saja disitu ya Nah disini APN sudah buat agar lebih gampang teman-teman catatnya kalian Oke langsung saja teman-teman disini untuk namanya APN pakai internet indigo ya Saya ulangi untuk namanya disini yang pilih internet indigo oke Nah ini sangat rahasia ya namanya ya teman-teman Nah untuk APN namanya ini tidak wajib sama ya Seperti biasa kalian bisa pakai nama apa yang penting itu ada namanya ya teman-teman Nanti kalau tidak ada namanya tidak bisa disimpan Oke untuk namanya itu kalau sudah kalian bisa langsung simpan ya Oke selanjutnya kita ke APNnya yang paling penting Nah disini itu APNnya akan memakai mms.indigo ya teman-teman Seolahnya itu APNnya disini akan memilih mms.indigo Bukan indigo yang itu ya teman-teman Disini untuk indigonya itu indigo APN ya Nah untuk APN ini wajib sama ya teman-teman Kalian bisa langsung tulis ya Atau bisa lihat di kanan layar itu ada tulisan untuk memperbesar kalian untuk menulisnya Oke untuk APNnya itu kalau sudah kalian bisa langsung simpan ya Nah disini untuk proxy admin kosongkan ya Port kita kosongkan juga nama pengguna juga Sandy juga seperti biasa Kita lanjut ke servernya Nah disini untuk servernya Anda pakai 8.8.8.8.8 8-nya 4 kali ya teman-teman Kalian langsung saja ya Tidak perlu di screenshot ya Ini karena mudah dihafal ya teman-teman Oke untuk servernya itu Oke Kalian bisa langsung tulis Nah kalau sudah menulisnya kalian langsung saja disimpan ya Oke selanjutnya kita ke mmsg ya teman-teman Nah disini untuk mmsg-nya Anda pilih http.//mms Kita pakai yang standard saja ya Saya ulangi untuk mmsg-nya disini Anda pilih http.//mms ya Kita pakai yang standard saja tidak usah yang neko-neko ya teman-teman Nanti takutnya jaringannya lemot Oke untuk mmsg-nya itu Kalau sudah kalian langsung saja disimpan ya Oke teman-teman Nah selanjutnya kita ke proxy mms-nya Nah disini untuk proxy-nya langsung saja di screenshot ya teman-teman agar lebih gampang Disini saya bacakan untuk proxy-nya yaitu 202.75.97.82 Selanjutnya untuk proxy-nya disini Anda pilih 202.75.97.82 Kalian bisa langsung lihat di kanan layar atau memelakai lingkung mudah Karena disitu ada tulisan untuk memperbesar kalian menulisnya ya Oke untuk proxy-nya kalian simpan kalau sudah ya Oke selanjutnya kita ke port mmsg-nya di bawahnya ya Untuk port mmsg-nya Anda pilih 80 saja ya Selanjutnya untuk port mmsg-nya disini Anda pilih 80 doang ya Oke ini hafalin saja ya Tidak perlu di screen soon Nah untuk kalian yang baru gabung Langsung saja di klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tahu video terbaru dan terupdate di channel ini Oke untuk port mms-nya itu ya teman-teman Kalau sudah kalian bisa langsung simpan Nah disini untuk msc dan msc kita lewat send-nya saja Kita lanjut ke jenis autentikasi ya teman-teman Nah disini untuk jenis autentikasi-nya kita pilih pub atau cap ya Yang bawah ini Oke Yang jenis autentikasi-nya pilih pub atau cap yang bawah ini ya teman-teman Oke Ini tinggal pilih saja tidak usah menulis-nulis ya Oke ini gampang sekali ya teman-teman Oke untuk jenis autentikasi-nya pub atau cap Langsung saja di klik saja untuk mimpannya Nah selanjutnya kita ke jenis apn-nya ya teman-teman Nah disini jenis apn-nya kita pilih default dan mms ya Karena apn-nya itu mms ya teman-teman Kita sesuaikan saja seperti ms-nya Nah disini untuk jaringan sl dan axis-nya itu trouble ya teman-teman Admin tadi coba axis kok trouble gitu ya Oke Tapi ini masih bisa Masih worth it ya Oke untuk jenis apn-nya itu default dan mms ya teman-teman Kalau sudah kalian bisa langsung simpan Nah disini protokol apn-nya Pilih ipv4 atau ipv6 ya teman-teman Yang bawah sendiri Oke Seperti biasa ya Yang bawah sendiri ya Yang ipv4 atau ipv6 ya teman-teman Untuk mimpannya sama sekali kalian tinggal klik saja ya Oke Klik saja Nah yang terakhir yaitu protokol roaming apn Nah disini untuk protokol roaming apn-nya Admin sama seperti yang protokol apn-nya Yaitu ipv4 atau ipv6 ya Oke yang bawah atas itu Sama ya teman-teman Oke IPv4 atau ipv6 Oke yang itu ya teman-teman Oke untuk mimpannya kami sekali kan seperti biasa kalian tinggal klik saja Nah seperti itu ya Nah apabila semuanya sudah cocok seperti admin Langsung saja disimpan ya teman-teman Oke simpan Nah untuk cara mantifkannya itu gampang sekali kalian tinggal klik saja Nah di klik nanti apabila sudah ada centan di sampingnya itu berarti sudah aktif dan Apabila sudah ada data internet yang sudah aktif itu berarti sudah cocok di TKP teman-teman ya Nah selanjutnya kita ke test jaringannya ya Oke teman-teman disini admin sudah masuk di aplikasi test jaringannya Nah untuk kalian yang baru gabung langsung saja di klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tahu video-video terbaru dan terapai di channel ini Oke Kita langsung mulai saja teman-teman Dita ucapkan lama-lama ya Nah kita mulai saja Nah untuk appen ini Kalian bisa request ya teman-teman Di daerah mana nanti admin bisa Test terlebih dahulu atau merajek bahannya Dan bisa survei ya Untuk daerah mana yang cocok ya teman-teman Nah untuk appen ini juga Ada batas waktunya Ada kada luarsanya ya teman-teman Nanti ciri-ciri kada luarsanya ya itu Nanti apabila sudah lalu nemot itu berarti sudah habis ya untuk masa aktifnya Kalian bisa ganti yang baru teman-teman Di channel ini juga ya Ini masih banyak yang lain ya Nah disini sudah selesai ya Kalian bisa lihat di layar teman-teman Disini untuk pingnya tembus 47ms ini sangat luar biasa teman-teman Ini sangat cocok untuk bermain game Untuk unggahnya tembus 5,3 mbps Ini sangat luar biasa juga ya teman-teman Padahal disini sangat drop untuk sinyalnya Nah disini untuk unduhnya tembus 13 mbps ya Ini sangat luar biasa untuk streaming ya teman-teman Nah untuk apabila tidak cocok langsung aja komen di video ini ya Agar admin tahu dan mau tes dan bisa benerin apainnya ya teman-teman Oke langsung aja komen nanti apabila tidak cocok di TKP teman-teman Oke untuk videonya kali ini cuma segitu Apabila kalian suka langsung aja di like, komen, dan share video ini Oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax